Ya, selamat datang kembali di channel saya dan seperti biasa, di setiap minggunya saya akan mengupload video tentang kondisi mobil Honda Jazz yang akan dilelang di JBA Meruya, Jakarta Barat Honda Jazz dalam semua varian baik itu GD3, G8, ataupun GK5 Nah, makanya jangan ragu lagi jika kalian merasa pecinta otomotif khususnya pecinta Honda Jazz untuk mengklik tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasi loncengnya agar supaya setiap minggunya Anda mendapatkan update-update kondisi Honda Jazz yang akan dilelang di tempat ini dan mengenai seputar informasi otomotif lainnya Nah, pada kesempatan video kali ini lelang pada tanggal 15 September 2020 tentunya edisi Honda Jazz ya dan kebetulan dari GD3, G8, dan GK5 ada semua komplit pada minggu ini Nah, untuk selengkapnya simak terus video ini sampai habis Ya, Honda Jazz, Honda Jazz dilelang nih, Honda Jazz nih dilelang nih GD3 2010 manual 1.5 IDSA ya harga limitnya keren bro nih, aku percaya tuh, 22 juta harga limitnya ya top 74 nih kondisi eksteriornya dinilai C interiornya beda interiornya beda mesinnya C nah, Honda Jazz GD3 ya tahun 2005 odometer 96 ribu ban bakar bensin warna hitam ya manual transmission ini masih rapih asli cuy kelihatan dari eksteriornya masih rapih nih boleh lihat aja dah ya kan 22 juta cuy harga limit boleh lah dicoba di JBM Ruyak Jakarta Barat nih kan kalah-kalah gak masalah deposit kembali 100% sebelah kanan mobil ya nah, kondisi bannya seperti ini masih layak pakai lah sangat layak pakai keadaan atasnya juga mantap dan pelatannya masih WM ya dia pakai good years bannya untuk profil bannya adalah mana nih nah, 185 per 60 R15 bagian belakang ya udah ada spoiler nih di foger juga rear waiver juga nah, IDSA ya lampunya tentu masih bohlam semua ini emblem jazznya ya ini nampak dari sebelah kanan mobil seperti ini banyak yang lihat dari tadi bro rapih kita coba lihat ya interiornya rapih apa enggak seperti itu ya ini dia interiornya ya bagian door trim di luar ekspetasi ternyata wangi dalamnya cuy wangi rapih Honda GS GD3 1.5 IDSA ya tahun 2005 door trim sebelah kiri mobil ini kursinya bahan pabrik ya joknya ya masih mantep asli kayak habis di salon nih mobilnya bener nah ini kan jok pengemudi ini konsol tengahnya handbrake manual ya manual ya di unitnya overall dari dashboard dan ini kodan setirnya handle nya tiga ya rem kopling tentunya sama gas ya kita lanjut ke baris dua nih kita lock it baris dua ini dia door trim baris dua ya so masih rapih juga bro ada seat back pocket di kedua joknya nih driver dan penumpang depan disana ada door trim sebelah kiri mobil dan ini joknya ya bahan pabrik rapih wangi cuy bagasi ya dan ini kurang lebih kondisi dari si elavan mobil ya asli rapih cuy dan disana ada layout dari dashboard mobil cukup ya oke cukup ya GD3 2005 22 juta harga limitnya bro kilometer masih rendah warna hitam nih banyak yang ngeliat dari tadi oke ya cukup ya kita lanjut nih bro berikutnya Honda GS yang direlang lagi nih ya kan ini GK5 warna hitam GK5 warna hitam kita liat informasi lotnya ya sebelum kita lihat keseluruhan eksterior dan interiornya nih dijual 108 di load 108 harga limitnya 189 juta rupiah oh ya GK5 1.5 RS ya tahun 2017 odometernya masih rendah banget nih bro 33 ribuan bensin hitam mutiara ya transmisi otomatik ini B semua grade mesin eksterior maupun interior B itu udah istimewa bro kurang lebih seperti ini nih ya kita liat bagian depannya nih ada emblem RS nya masih rapi ya bro ya silahkan kalau mau coba ikut lelang kalau gak sesuai harganya boleh kita mundur deposit dikembalikan setiap hari selasa ya di Meruya Jakarta Barat sorry ya ngambilnya kayak gini soalnya nih tanahnya agak tinggi nih sebenarnya sini jadi gak bisa ngambil agak bawah ini tampak atas ya ini belakang mobil belum ada cacat bro begini nah ini lampu belakangnya dari GK5 nih dari skrum panjang ya kan defogger ada spoiler dari rewiver juga cuman antenanya masih yang model pipet gitu ya 4B ya kita liat sebelah kanan mobil nah seperti ini ya kan masih oke lah ya nah peleknya pun masih OM two tone police ya kan pake ban Turanza nih profile bannya mana ya nah ini profile bannya 185x55R16 sudah ada side cutnya ya di samping bodi mobil bagian bawah nah seperti ini kondisi ban rata-rata oke lah ya ini sebelah kanan mobil kita coba masuk ya buat lihat interior ini udah smart glass ya ini ada tombolnya tuh warna hitam nah ini dia bagian door trim sisi pengemudi ya ini ada sentuhan bahan fabric disini ya buat estetika keindahan lagi-lagi ada hiasan list silvernya juga door handle-nya silver ini power window auto sisi driver saja sudah auto retract ya untuk spionnya ya ini layout dari si dashboard mobil ini yang keren di GK5 tipe ini tuh ada head unitnya gede banget ya nah untuk AC-nya sudah digital seperti ini disana ada door trim sisi penumpang depan dan disana ada kondisi jok penumpang depan ya semi bucket juga dari bahan pabrik joknya ini konsol tengahnya ada rem parkir ada rem tangan dan ini transmisi Matic-nya dengan sistem transmisi triptonic triptonic ya triptonic jadi bisa diurang dan tambahkan gigi melalui pedal melalui tuas transmisi atau juga bisa melalui yang di belakang sini pedal shift di kanan kirinya ada ya pedal shift Honda just keren men ada pedal shift bagian setir yang ini mantap ya ini instrumen klasternya wadau keren bro keren bro bener keren keren kita lanjut ke baris kedua si mobil GK5 ini kondisi dari door trim pintu belakang dari si mobil sama juga satu bahasa door trimnya dengan pintu depan ada sentuhan bahan fabriknya ada seatback pocket di kedua jognya pengemudi maupun penumpang depan ini keadaan lantai baris kedua ya cukup bersih dan ada tonjolan sedikit gak terlalu mengganggu disana ada kondisi door trim pintu belakang sebelah kiri dan ini jog penumpang dari mobil GK5 ini ya nah disana ada kondisi bagasi ya masih bersih bro asli di atas ada kondisi plafon dari si mobil masih bersih juga dan disana ada layout dari dashboard mobil Honda Jazz GK5 tipe RS ini ya cukup ya so mobil ini sekali lagi direlang ya GK5 warna hitam tahun 2017 di lot 108 harga limitnya 189 atau 189 juta sop ya kan tahun 2017 ini tampilan ini tampilan dari keseluruhan si mobil ya dalam setiap hari Selasa bro ya kita lanjut ke mobil berikutnya saja ini dia masih ada unit G8 ya warna putih ini tipe S G8 tipe S ya ini tahun 2011 tahun 2011 kita lihat lotnya ya nih lotnya 1011 ya harga limit harga harga limit atau harga awalnya 84 juta nah ya Jazz G8 tipe S 2011 odometer 139 putih mutiara ya diametrik tentunya ya warna putih mantap kita lihat belakang dulu ya belakang kanan ya nah kayak gitu ini minggu kemarin juga ada nih kalau teman-teman mau lihat yang minggu kemarin bisa klik link yang di atas ya atau link yang di ada di deskripsi ini tidak laku jadi di dalam lagi kesempatan minggu ini sudah 2 minggu berarti ini mobil ya gak laku bro di 84 juta kalau ada yang minat 84 juta pasti jadi nih minggu kemarin akhirnya dilelang lagi ya minggu ini ya 84 juta bro coba pasaran masih berapa coba masih di atas 100 kan ini 84 gak laku loh 84 juta gak laku loh minggu kemarin tuh ada kalau gak percaya lihat link videonya di atas ya ada minggu kemarin ini gak laku 84 juta kayak gini ya masih polos depannya tipe S sepiannya juga masih polos ya kayak gini ya terus belakang nah ya kan spoilernya sama kayak kemarin bentar ini yang kemarin unitnya bro masih oke sih bro serius nih ban juga kayak gini lah masih bisa dipakai lah oke tapi Yokohama dia banyak Yokohama dia R15 ya ring R15 nih ya kan 185 per 60 R15 udah ya oke ya bro jadi G8 ini dilelang di harga 84 juta bro gak laku loh bro kalau mau 84 juta nih bro bener jadi 84 nih gak ada yang awal lagi ya kan eksteriornya D interior C mesin C mending loh gak parah loh sih lumayan lah penilaiannya oke ya kita lanjut ke mobil berikutnya ya coba ya nah Honda ya latnya B belakangnya kakak BK5 lagi nih 2017 2017 warna hitam mantap ya bro masih kinis nih kurang lebih bagian depannya ya kayak gini nih headlampnya lampunya LED reflektornya bro udah gak ada buah lampnya tuh ya kan RS chrome cakep nih headlampnya kita lihat lotnya nah lotnya 52 ya dijual lot 52 harganya gila nih bro 85 juta harga limit GK5 1.5 RS ya 2017 odometernya masih rendah banget nih 28 ribu warna hitam mutiara ya eksterior C interior B dan mesinnya B keseluruhan ya eksterior seperti ini samping kiri mobil ya gila ini fog lampnya nih sporty banget ya udah front liftnya juga nih aksen karbon gila bimpernya cakep cakep bener loh ini pelaknya masih OM ya 2 ton police dia pake bannya brickstone profile bannya ini 185 per 55 R16 kacar bro ini ada sarkotnya nih samping bodi bawah dia door handle-nya satu warna dengan bodi ya kayak gini dia model antenanya sudah sakfin kayaknya aftermarket nih nah balik belakang ya cakep men mas semperng ya mesin rumput lanjut pak oke ya GK5 nih oke 85 juta cukup ya thank you ya saya rasa cukup untuk kesempatan video kali ini pada lelang 15 September 2020 edisi Honda Jazz saya mohon maaf jika dalam video terjadi kesalahan dan jika teman-teman mempunyai pertanyaan kritik atau soalan silahkan tulis di kolom komentar sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah menonton akhirnya saya pamit undur diri terima kasih selamat menikmati